Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara memperbarui WhatsApp yang kedaluar resa. Jika kalian mengalami hal ini ketika membuka WhatsApp, tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa WhatsApp telah kedua resa dan harus melakukan pembaruan, maka kalian di sini harus melakukan pembaruan versi WhatsApp ke yang versi terbaru. Nah, jika WhatsApp yang kalian gunakan adalah WhatsApp Ori, maka tinggal kalian pergi ke Playstore, lalu perbarui untuk WhatsAppnya ke versi terbaru. Nah, tinggal kalian update saja ke versi terbaru, itu untuk WhatsApp yang resmi. Tetapi kalau WhatsApp yang kalian gunakan adalah WhatsApp Mode, seperti GBWhatsApp ataupun FMWhatsApp, maka kalian harus memperbarui secara manual melalui situs resminya. Ya, seperti yang saya gunakan ini adalah GBWhatsApp, maka untuk melakukan pembaruannya, kita diharuskan untuk mengunjungi situsnya. Kita klik saja unduh, kalau kalian memang menggunakan aplikasi WhatsApp Mode. Berikutnya setelah itu, kita tinggal cari untuk linknya, baik itu link GBWhatsApp ataupun link WhatsApp Mode lainnya. Nah, pada situs penyedia WhatsApp Mode kalian, biasanya akan ditemukan link seperti ini. Oke, tinggal kita pilih saja salah satu linknya, misal mirror download. Kemudian kalau itu diarahkan ke Drive, tinggal kalian download saja. Begitupun ketika diarahkan ke penyimpanan Mediafire, tinggal kalian download saja. Oke, untuk filenya sudah berhasil di-download. Kemudian kita klik untuk melakukan pembaruan aplikasi WhatsApp Mode-nya. Pilih install, Kemudian buka. Oke, untuk versi WhatsApp-nya sudah berhasil diperbarui ke yang terbaru. Ketika kita buka, maka di sini untuk pesan WhatsApp-nya sudah ke dalam warsa, tidak akan lagi ditemukan. Oke, teman-teman, walaupun tutorial ini sangat mudah, tetapi nyatanya banyak sekali ke saya yang menghubungi dan menanyakan tentang cara pembaruan WhatsApp Mode ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.